Demikianlah hukum Jahiliya Bagaimanapun tidak akan Sampai kepada keadilan Bagaimanapun tidak akan sampai kepada tujuan hukum itu sendiri Dimana dimensi aturannya Sangat-sangat tidak adil Dan tidak merata Dan tidak akan sampai kepada Membawa ke satu kebahagiaan Bagi seluruh pelapisan masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi hadana lihada Wa maakunna inah Tadir lauda an hadana Allah Asyadu an la ilaha in Allah Wa asyadu anna muhammadan abdu Wa rasuluhu la nabiya wa'ada Allahumma salli Wa salim wa barik Wa karrim wa ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amma wa alihi wa salli ha'i Pemirsa umatan TV Yang isallah selantiasa Dalam lindungan dan arhat Allah Subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali Dalam channel kesayangan kita Semoga channel ini Menjadi sarana Pencerahan bagi umat Pemirsa sekalian di Ramadhanullah Subhanahu Wa Ta'ala Menghadirkan kembali Islam dalam kehidupan saat ini Tentu perlu kiranya kita memahami Situasi dan kondisi sebelum kehadiran Islam Atau yang kita kenal dengan istilah jahiliyah Jahiliyah merupakan satu kehidupan Atau peradaban yang ada ketika Islam belum hadir Sebelum kedatangan Islam Seluruh tatanan kehidupan diatur oleh satu peradaban dan tatanan Yang jauh dari diri Islam Maka kehadiran Islam kemudian Merupakan selain merupakan jawaban Atas carut-marutnya kehidupan Juga menjadi tantangan bagi peradaban jahiliyah itu sendiri Karena memang kehidupan jahiliyah adalah kehidupan yang jauh dari nilai Islam Ibn Manzul dalam kamus Lirsanul Arab halaman 714 Mengatakan Wal jahiliyatu zamanul hitrati walal islam Zaman fatrah atau sebelum kelahiran Islam Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat 19 Menjelaskan pengertian fatrah Atau zaman jahiliyata Auzulillah na syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ahlan kita Kodeja akum rasuluna Yubayyinulakum ana fatratin minabusul Bahwa kehadiran Rasul Sebagai momentum daripada kehadiran Islam Merupakan jawaban atas situasi kondisi jahiliyah Atau kondisi fatrah tadi Pemirsaid Ramitallah subhanahu wa ta'ala Maka kehadiran Islam Adalah merupakan Jawaban Ataupun solusi Atas kondisi jahiliyah Zaman jahiliyah Merupakan zaman Yang sangat berbeda Bahkan bertentangan Dengan prinsip-prinsip Dan hilih-hilih Islam Bahkan kehadiran Islam Dianggap sesuatu Yang asing Ketika itu Hal ini sangat wajar Karena kehadiran jahiliyah Sudah begitu mapan Berlangsung bahkan ribuan tahun Maka keterasingan ini Sesuatu yang sangat mungkin Rasulullah s.a.w Dalam hadis yang diwati oleh muslim Dalam sahih Ibn Maja Nomor 3263 Dari Abu Hurair r.a Rasulullah berkata Bada Islam Ghoriban Fasairudu ghoriban Fatuba lilburba Bahwa Islam Hadir dalam keterasingan Hadir ketika Islam Dianggap sesuatu yang Mengancang Tatanan jahilinya Karena Islam memberikan Satu solusi Memberikan satu jawaban Atas berbagai Kekisruhan Dalam tatanan jahili tersebut Pemirsa yang dirahmatullah s.w.t Dalam hadis Riwayat muslim tadi Dan juga salat al-ma'idah Ayat 19 Paling tidak mengisyaratkan Dua hal Yang pertama bahwa Islam hadir Dalam keterasingan Dalam pengertian bahwa Kehadiran Islam Diikuti Oleh situasi Kondisi Jahiliya Kondisi di mana Jauh dari prinsip-prinsip Danilat Islam Dan yang kedua adalah Bahwa ada Hukum sejarah Akan selalu ada Pengulangan Kehadiran Islam Kemudian nanti Dalam hadis tadi Menunjukkan bahwa Juga akan ada Kembali Periode Masa jahiliya Di mana Tatanan jahiliya Kembali Mendominasi Dalam seluruh aspek Kehidupan manusia Dan Islam Kembalikan datang Sebagai satu Jawaban Perkondisi jahiliya Kalimat jahil Berarti bodoh Ketika ditambah Ya dan tak Menjadi Kata sifat Yaitu jahiliya Dalam pengertian ini Bahwa jahiliya Sudah begitu masif Dalam seluruh aspek Kehidupan Bukan hanya satu aspek Yaitu Pengetahuan dalam arti bodoh Bahkan ini Pengetahuan ketika itu Bisa saja sudah sangat maju Termasuk dalam aspek-aspek lain Apakah ekonomi Apakah politik Manajemen Bahkan juga militer Sudah sangat maju Peradabannya Hal ini bisa kita Maklum Ketika dua Imperium Besar Mampu Bertakta ribuan tahun Yaitu Imperium Persia dan Romawi Dimana kemampuannya bertahan Tentu didukung oleh Aspek-aspek tadi Apakah ekonomi Apakah militer Ataupun kemampuan Memanajemen Atas seluruh Aset dan kekuasaan Hal itu menunjukkan bahwa Kehadiran Islam Bukan dalam arti Menjawab Kebodohan dalam Hanyap Aspek Pengetahuan Tetapi bahwa seluruh Aspek kehidupan Tani Masih dalam Sifat-sifat Jahiliya Pemerintah sekalian Yusuf disinilah Bahwa kita Mampu Memaknai Tatanan kehidupan Jahiliya Manakala kita Memahami Islam Sebagai solusi Kehadiran Islam Menjawab Atas Tatanan Jahiliya Bagaimana Sesungguhnya Menjalani Kehidupan Dengan benar Bahkan mulia Di dalam Al-Quran Paling tidak terdapat Empat ayat Kata Jahiliya Disebutkan Dimana Kempat ini Bisa saja Mewakili Kondisi Jahiliya Tadi Di antaranya Yang pertama Adalah surat Al-Imran Ayat 154 Ayat ini Menjelaskan Tentang Cara pandang Jahiliya Terkait dengan Keyakinan Atau Akidah Allah SWT Mengatakan Ya kuluna Hallana Minal amri Minishayid Kul Innal amro Kulluhu Allah Mereka Hendak mengatakan Bahwa Apakah Sedetail ini Allah mengatur Seluruh Aspek Kehidupan Mereka Seolah ingin Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Siap Allah Ikut Campur Dalam urusan Kehidupan Mereka Yang lain Selain kepada Satu aspek Saja Bahwa mereka Percaya Akan kebenaran Allah Bahwa Allah Adalah Pencipta Sebagaimana Dalam Ayat lain Allah Menjelaskan Wala Insya'al Tahum Man Kholak Assamawati Wal'at Sayakuru Nommah Ketika dalam Aspek Keyakinan Akan Eksistensi Allah Bahwa Allah Ada Pencipta Mereka Meyakini Tetapi Dalam Aspek Kehidupan Yang lain Sama Sekali Tidak Menunjukkan Keberadaan Allah SWT Dalam Aspek Ekonomi Misalnya Ekonomi Yang mereka Jalankan Adalah Ekonomi Ribau Dimana Ekonomi Ribau Ekonomi Yang justru Menantang Akan Eksistensi Allah SWT Dengan Sistem Atau Aturan Ekonomi Yang Allah Terunkan Maka Apapun Yang datang Dari Allah SWT Dalam Dimensi Kehidupan Mereka Mereka Tolak Mereka Lebih Mapan Dengan Tatanan Jahili Demikian Allah SWT Menyuruh Mereka Dalam Al-Quran Ayat 170 Tapi Justru Mereka Menolak Itu Menunjukkan Bahwa Ketidak Konsistenan Antara Pengakuan Mereka Akan Eksistensi Allah SWT Tapi Ketika Mereka Diajak Untuk Mewujudkan Eksistensi Allah Dalam Seluruh Dimensi Kehidupan Mereka Dengan Cara Islam Menolak Pemirsa Sekalian Berikutnya Kalimat Jahiliya Terdapat Di dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 50 Dimana Ayat Ini Bincara Tentang Aspek Hukum Dimana Yang Ditantang Adalah Hukum Jahiliya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Hukum Jahiliya Tiagun Faman Ahsan Min Allah Hukman Apakah Hukum Jahiliya Yang Menjadi Pilihan Mereka Dimana Kejahilian Ini Adalah Karena Hukum Dan Aturan Yang Mereka Buat Diluminasi Oleh Lingkungan Kekuasaan Lingkungan Elit Dimana Hukum Cenderung Berpihak Kepada Kekuasaan Berpihak Pada Kau Elit Sehingga Sulit Menemukan Objektifitas Dan Keadilan Hukum Karena Hukum Sangat Dipengaruhi oleh Kepentingan Kepentingan Kepuasaan Hukum Sangat Dipengaruhi oleh Kepentingan Kepentingan Kelompok Dan Individu Demikianlah Hukum Jahiliya Bagaimanapun Tidak Tidak Sampai Kepada Keadilan Bagaimanapun Tidak Sampai Kepada Tujuan Hukum Itu Sendiri Dimana Dimensi Aturannya Sangat Tidak Adil Dan Tidak Merata Dan Tidak Sampai Kepada Membawa Kebahagiaan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Dalam Lingkungan Kekuasaan Cenderung Punya Kepentingan Untuk Bagaimana Melanggangkan Kekuasaan Tersebut Sehingga Hukum Dibuat Bagaimana Agar Kekuasaan Yang Seharusnya Menjadi Amanah Justru Menjadi Alat Untuk Mengeksploitasi Semetar Besarnya Seluruh Fasilitas Dan Kepentingan Bahkan Ketika Para tokoh Agama Yang Seharusnya Menjadi Pembimbing Dan Penghewa Umat Justru Merubah Hukum Allah Sebagian Dialami Oleh Kau Nasra'i Di masa Jahiliah Ketika Itu Adi bin Hatim Ketika Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membacakan Firman Allah Adi bin Hatim Protes Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya dulu Adalah Mas Nasra'i Dan Kami Tidak Sama Kali Pernah Menyembah Para tokoh Agama Kami Para rahib Rahib Kami Kemudian Rasulullah Bertanya Kepada Al-Imi Hatim Apakah Mereka Menghalalkan Apa yang Diharankan Allah Subhanahu Dan Menghalalkan Apa yang Diharankan Allah Subhanahu Al-Imi Al-Imi Dalam 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 Berpakaian Atau Lifestyle Yang Cenderung Mempertontonkan Aura Menghamur-hamurkan Hawa Nafsu Meminum Minuman Khamar Menjadi Satu Gaya Hidup Dimana Dimanapun Akan Kita Mudah Menjumpai Perlaku Perlaku Sosial Jahiliyat Ketika Itu Sehingga Quran Datang Untuk Meluruskan Perlaku Tadi Allah Informasikan Dalam Surah Azab Ayat 33 Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa korna Fi Buyut Kunna Walatabar Rujna Tabar Rujal Jahiliyat Ula Bahwa Cara Berpikir Cara Berpakaian Berperlaku Dan Lain Sebagainya Yang Menjadi Trend Jahiliyat Ketika Itu Sudah Menjadi Satu Tatanan Kehidupan Yang Melekat Bahkan Tidak Lagi Mampu Melihat Mana Yang Sesuai Perlaku Yang Cocok Dengan Fitrah Kefitrahan Manusia Bahkan Nyaris Sejajar Dengan Kehidupan Hewan Nyaris Sejajar Dengan Kehidupan Binata Sebagaimana Allah Subhanahu Berfirman Dalam Al-Quran A'udhu Dillahimashaytanirajim Mereka Bahkan Lebih Rendah Dari Kehidupan Hewan Yang Terakhir Membisa Sekalian Allah Ungkap Dalam Surat Al-Fat Surat 48 A'udhu 16 Dimana Merupakan Satu Kesimpulan Mewakili Seluruh Dimensi Jahiliyata Yang Allah Sebut Dengan Istilah Hamiyyat Jahiliyat Sehingga Untuk Keseluruhan Tatanan Jahiliyai Mereka Relak Mengorbankan Jiwa Raga Bahkan Menumpahkan Darah Demi Mempertahankan Tatanan Jahiliyat Karena Yang Menjadi Semangat Ideologi Pemikirannya Adalah Hamiyat Jahiliyat Inilah Sesungguhnya Produk Jahiliyat Segetuk Hal Yang Sepele Sekalipun Yang Bersifat Materi Duniawi Untuk Seorang Toko Untuk Satu Negeri Bangsa Yang Yakini Menjadi Tempat Kelahiran Mereka Nenek Boyang Mereka 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 Mempertahankan Dengan Mengorbankan Aspek Aspek Yang Lain Model Dan Tatanan Kehidupan Jahiliyat Pada Masa Itu Dengan Berbagai Ayat Ayat Allah Sebutkan Tadi Dapat Kita Sebagai Alat Untuk Mengungkap Dan Mengidentifikasi Seperti Apa Tatanan Peradaban Jahiliyat Sehingga Kita Bisa Menghindar Dari Pola Kehidupan Jahiliyat Itu Pada Kehidupan Sekarang Selanjutnya Penting Bagi Kita Untuk Mengembalikan Islam Dalam Seluruh Tatanan Kehidupan Sehingga Islam Kembali Eksis Dan Nyata Bukan Hanya Dalam Tataran Nama Dan Romantisme Sejauh Dimana Islam Hanya Menyisakan Nama Dan Al-Quran Menyisakan Tulisan Betapa Betapa Budahnya Hari ini Kita Mengakses Berbagai Petunjuk-petunjuk Islam Di dalam Al-Quran Dalam Hadis Dengan Budahnya Kita Mengungkapkan Ayat Judul Hadis Dimana Letaknya Tapi Kita Sangat Kesulitan Menemukan Islam Dalam Kenyataan Kita Kesulitan Menemukan Keadilan Islam Kita Kesulitan Menemukan Akhlak Dalam Islam Dalam Kejujuran Dalam Amanah Dan Dari sebagainya Barangkali Persis Seperti Apa Yang Digambarkan Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Sayati Al-Nasih Zaman Layabukal Islam Illa Ismuhu Wal-Quran Illa Rasmuhu Akan Datang Itu Zaman Kata Rasulullah Sallallahu Isallam Bahkan Islam Tinggal Namanya Islam Menyisakan Ibarat Batu Nisan Bagi Kematian Seseorang Ketika Menyebut Seseorang Dalam Batu Nisan Maka kita akan terkenang dengan romantisme Atau sejarah Kenangan orang tersebut Begitulah nasib Islam Islam hanya ada pada masa lalu Pemimpin yang adil Ajaran tentang Kasih sayang Ajaran tentang Kejujuran Dalam muamalah Ajaran tentang amanah Dan sebagainya Itu hanya ada Dengan romantisme Islam Yang hari ini sulit kita temukan Dalam realitas Tidak Begitu juga Kur'an Menyisakan Tulisannya Saja Sementara ketika Rasulullah S.A.W. Mengungkapkan Kalimat ini Ketika itu justru Al-Quran Tidak ada Tulisannya Kur'an ada Pada diri Rasulullah Dan para sahabat Maka Rasulullah Mengungkapkan Hal yang akan Terjadi Sebaliknya Kemudian Jaman nanti Dimana Al-Quran Justru Menyisakan Tulisannya Sementara Tidak Dapat Dilihat Apalagi Dikmati Dalam kehidupan Kau muslim Itu sendiri Satu hal lagi Yang perlu kita renungkan Bahwa ciri khas Jahiriya adalah Keluarnya Seseorang Atau pelompok Masyarakat Dari komitmen Al-Quran Al-Quran Kepada Islam Dimana Sebaliknya Tatanan Islam Adalah Komitmen Atau ketaatan Kepada aturan Aturan Islam Yang datang Allah Subhanahu Rasulullah S.A.W Suatu ketika Bertanya Kepada para sahabatnya Diungkap oleh Al-Haisyani Di dalam Al-Majmuz Zawain Dan Al-Albani Di dalam Asyid Suhihah Mensuhihkan Hadis ini Rasulullah Bertanya Kepada sahabatnya Ayu Kholki Ajabu Imanan Siapakah Yang paling Menakjubkan Iman Kepada Rasulullah Berkata Para sahabat Al-Malaikah Rasulullah Menjawab bahwa Yang paling Menakjubkan Imannya Adalah Para Malaikah Tapi Kemudian Rasulullah Menyangga Al-Malaikah Kalau Malaikah Kalau Malaikah Bagaimana Mungkin Mereka Tidak Beriman Atau Sangat Mungkin Malaikah Beriman Kenapa Karena Wahyu Diturunkan Melalui Para Malaikah Kalau Begitu Kata Para sahabat Rasulullah Para sahabat Bagaimana Mereka Tidak Beriman Mereka Dimentor Langsung Oleh Nabi Mereka Dimentor Langsung Rasulullah Rasulullah Mengungkapkan Bahawa A'jabu Khalki Imanan Kata Rasulullah Qawmun Yaji'una Min Ba'dikum Kata Rasulullah Yaitu Qawm Yang Datang Setelah Kali Faya Yajiduna Kitabah Minal Wahyu Faya Minun Nabi Faya Tabiun Fahun A'jabun Nas Iman Mereka Adalah Kata Rasulullah Sallallahu Yang Yang Menakjubkan Keimanannya Ternyata Bukan Malaikat Bukan Para Nabi Dan Bukan Para Sahabat Tetapi Qawm Kata Rasulullah Yang Akan Datang Sesudah Kali Qawmun Yaji'una Min Ba'dikum Dan Mereka Kata Rasulullah Menjadikan Wahyu Sebagai Tuntunan Sebagai Ikutan Dalam Hidup Mereka Mereka Itulah Kata Rasulullah Fahun A'jabun Nas Iman Yang Paling Menakjubkan Keimanan Semoga Kita Umat Di Ahli Zaman Ini Yang Mengembalikan Islam Dalam Kehidupan Real Bukan Hanya Dalam Tataran Wacana Ataupun Teori Ataupun Akrobatik Akrobatik Intelektual Tetapi Kita Jadikan Islam Sebagai Tatanan Aturan Dalam Seluruh Sendih Kehidupan Yang Kita Jalan Demikian Perni Saya Alhamdulillah Subhanallah Adhanallah Wa Iyakum Majumain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh